Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kawan bersama saya Ryo Mancing Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat tutorial Bagaimana caranya menyambung leader dengan PE Dengan simpul yang kita tahu bernama FG Knot FG Knot merupakan salah satu simpul terkuat Untuk menyambung antara senar PE dengan leader Oke berikut langkah-langkahnya Oke ini adalah ujung dari leader Kemudian ini adalah ujung dari senar PE Oke mungkin kita ambil sekitar 50 cm 50 cm dari ujung untuk PE nya Dan untuk leader kita ambil mungkin 20 cm dari ujungnya Langkah pertama kita lakukan seperti ini kawan Kita silangkan antara PE dengan leader seperti ini Kemudian kita lingkarkan salah satu ujungnya dulu Melewati leader seperti ini Oke Jadinya seperti ini Kemudian lakukan yang sama pada ujung satunya Oke seperti ini Lakukan berulang-ulang kawan Terima kasih telah menonton! 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 saya kira cukup kemudian kita membuat simpul di ujung lilitan ini simpulnya seperti ini ini yang ujung yang ini kita lingkarkan seperti ini melewati bagian atas senar dan PE kemudian kita masukkan dari bawah kemudian kita tarik hingga kencang oke kemudian ulangi lagi tapi saya melewati bagian bawah tumpukan leader dan PE seperti ini bagian bawah kemudian masukkan kemudian tarik hingga kencang ulangi lagi bagian atas ulangi lagi bagian bawah oke berarti kita mendapat empat simpul ya oke ini hasilnya seperti ini ini masih belum kuat kawan supaya kuat kita tarik sekuat tenaga kita tarik ujung yang masih belum ujung PE dengan ujung leader kita tarik sekuat tenaga kita tarik terus sekuat tenaga hingga kita tarik sekuat tenaga hingga PE ini dan leader itu apa ya menggigit keras tidak lobo lagi apa lobo tidak 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 mungsrut oh pokoi basah indonesia nya sorry kawan-kawan oke biasanya ditandai dengan berubahnya warna PE menjadi seperti seperti ini seperti basah ini kayak basah kena air padahal ini enggak itu menandakan lilitannya sudah kuat kita tarik sekali lagi lor ini sudah sangat kuat lalu kita potong kita potong ujung leader ini kita potong ujung leader ini ini sudah sangat kuat untuk menggunakan simpul ini sudah sangat kuat untuk menggunakan ini sudah sangat kuat untuk memperkuat lagi kita tutup kita tutup kita apa ya istilahnya kita buat simpul lagi di atas ini dengan cara memasukkan ujung PE nya seperti ini mungkin sebanyak 5 kali atau 6 kali kita lilit-lilitkan seperti ini lalu kita kita tarik sampai rapat ya sampai rapat dengan ujung simpul tadi oke kemudian kita tarik kuat eh oke seperti ini hasilnya ini sudah selesai lalu kita potong sisa PE ini kawan jadi ini adalah simpul apa fg knot fg knot adalah merupakan salah satu cara untuk menyambung PE dengan leader yang sangat kuat sehingga kita bisa memaksimalkan kekuatan dari senar PE dibandingkan kita menyambung leader dengan gili-gili gili-gili jadi kita tidak perlu menggunakan gili-gili disini karena gili-gili nanti kendalanya apa kalau kita gulung senar kemudian ini masuk ke kolong sambungan PE dengan senar itu masuk kolong gili-gilinya nyangkut di kolong joran jadi kalau pakai ini tidak nyangkut ya jadi smooth jadi kita bisa memaksimalkan lemparan umpan kita biasanya kita pakai knot ini untuk ngejig jigging bisa juga untuk mandas kawan jadi kita tidak perlu repot-repot memasang gili-gili kita tidak perlu beli gili-gili ini sudah sangat kuat sekali melebihi kekuatan sambungan dengan gili-gili seperti ini kawan oke sekian tutorial dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan semoga bermanfaat untuk kawan-kawan mancing semuanya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sampai jumpa di tutorial selanjutnya oke untuk memberikan dukungan kepada channel ini kalian bisa klik tombol subscribe dan juga like dan berikan komentar mengenai videonya oke kawan segitu saja terima kasih mantap